Jadi rambutnya ditrim dikit biar gak ada cabangnya yang rusak atau pecah-pecah rambutnya Musisi kondang Mayasianti merupakan salah satu celebrities yang melekatkan perkembangan zaman Diketahui sejak beberapa waktu belakangan ini selain Instagram, media, sosial, TikTok juga turut digendrungi berbagai kalangan Meski di usia yang matang, Maya juga tetap eksis dan memiliki akun TikTok Sama seperti akun Instagram pribadinya, Maya aktif telah membagikan video-video di TikTok miliknya Bahkan sesekali Maya juga posting ulang video di Instagram Seperti yang terlihat baru-baru ini, Maya random coba-coba filter tentukan pekerjaan berdasarkan wajah Tadi sangka jawabannya muncul justru cowok dari dunia yang digelitinya sampai saat ini yakni musik Pekerjaan berdasarkan wajah 98% pengasuh burung untang Bunyi yang keluar usai Mayaianti memakai filter tersebut Pekerjaannya cocok buat gue, tinggal nunggu bikin konten tutorial cara ngasuhnya Tambah Mayaianti di sisi PMOJ ngakak Tahayah keren teman Maya itu langsung mengundang berbagai komentar neter Mereka ikut ngakak sekaligus selipkan komentar tak kalah kocak Tak isyaratkan goda ibu tiga anak tersebut Tuh pun, kan burung untang di rumah Irfan Hakim namanya Al-El dulu Kemarin pas kita kesana, haha komentar seorang neter Cacak bunda kan punya burung untang dari timur tengah di rumah Eh gimana sih, timpal yang lain Nggak kebayang kalau Al-Nek Unta cuma buat beli gorengan favoritnya, letuk lainnya Yang punya burung untanya Sultan Tabibon, tambah yang lain Ketemu burungnya I would be bun, at my siantiril Apa meneh ate mengasuh seluruh orang lain Beruntung sekali tuh burung unta dia Dia su artis pepan atas Itung-itung latihan dulu bun ngasuh burung unta Sebelum punya cucu, he he imbu neter yang lainnya lagi Sih!